Di semifinal Piala Eropa dua pekan lalu di Stadion Wembley London, pendukung Inggris mengarahkan sinar laser ke mata keeper Denmark Kasper Schmeichel ketika penalti dalam perpanjangan waktu. Niatnya mengganggu konsentrasi keeper Schmeichel yang ternyata tetap mampu menangkis bola namun membal dan tendangan kedua baru masuk. Inggris menang 2-1 maju ke final. Asosiasi Sepak Bula Inggris didenda 20-an ribu pon serling karena tak becus mengendalikan pendukungnya. Sedang Schmeichel tak maki-maki bahwa gara-gara laser itulah Denmark tersingkir. Di Jakarta, KPK mengadukan Greenpeace Indonesia karena mengarahkan sinar laser ke gedungnya. Tulisan laser itu merupakan kritik atas KPK yang memecat para staf yang tak lulus tes wawasan kebangsaan yang kontroversial itu. Laser cuma di dinding luar, jadi tidak masuk ke dalam gedung. Juga bukan diarahkan ke staf yang sedang bekerja. Hanya orang-orang di luar gedung yang bisa membaca kritik yang umum-umum saja ke sebuah lembaga negara yang dibiayai uang rakyat. Baper berat memang. Alasan KPK melaporkan Greenpeace Indonesia adalah ada potensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai objek vital nasional. Oke lah, ada alasan hukumnya. Tapi kalau pakai otak sikit saja, maka ketertiban dan kenyamanan apa yang terganggu? Dan masih sekedar potensi lagi. Cuma, yang dipakai memang kekuasaan. Yang berjarak jauh dari rakyat. KPK bukan milik kita lagi. Mendengar saja pun sudah ogah. Ingat cicak lawan buaya tahun 2009 waktu kabar reskrim Susno Duwaji marah karena diusut KPK. Orang-orang malah memilih jadi cicak bersama KPK melawan buaya para pejabat pemerintah yang puluhan tahun korup. Atau, tahun 2015 ketika KPK berkeras meneruskan penyelidikan atas tersangka calon kapolri Budi Gunawan. Masa-masa itu, ramai yang turun berdemo menentang pelemahan KPK. Yang sempat menjadi satu-satunya harapan bagi rakyat yang sudah muak dengan korupsi. Urusan TWK dan laser ini mensahkan KPK sudah jauh dari rakyat. Bukannya mendengar, tapi menantang kritik. Atau bahkan menggelar ujuk rasa tandingan atas nama rakyat. KPK sudah masuk kubu pemerintah Jokowi yang menggertak suara tak nyaman di telinga mereka. Pemerintah Jokowi Pemerintah Jokowi Pemerintah Jokowi